Penanganan banjir di DKI Jakarta ini harus dilakukan dari dulu sampai hilir. Sudah ditegat airnya itu di Waduk Ciawi dan Waduk Sukamaku. Tapi kan juga masih ada yang terus. Nah, di sini ada normalisasi sungai Jiriwo. Kemudian ada banjir kanal timur. Kemudian yang sekarang ada pedesan sungai Jiriwo plus penanganan pompa-pompa baik di sungai Sampiong dan sungai di Anco dan di 13 sungai yang ada di DKI Jakarta. Itu pun baru mengurangi banjir kurang lebih 62 persen. Sudah dikerjakan kira-kira 11 tahun yang lalu. Menghabiskan biaya Rp1.150.000.000 sepanjang 1,2 km, 2 terowongan, dan bisa mengurangi banjir di 60 rakyat. Tapi kan baru 62 persen. Masih 38 persen yang harus dikerjakan. Normalisasi sungai Jiriwo harus segera rampung. Dari 33 km yang ada baru selesai 16 km. Sehingga masih tersisa 17 km. Ini saya minta Pak Mesir PU, Pak Benur bersama-sama untuk selesaikan ini. Termasuk penanganan di 12 sungai yang mengalir, melintasi DKI Jakarta harus dinormalisasi. Ini pekerjaan jangka panjang. Belum urusan menangani rob dari arah utara, dari arah laut. Ini persoalan besar juga. Pak, kan pengerjaan ini sempat terlalu tinggi ini Pak. Itu penyebabnya apa sih Pak? Apanya? Ini pengertian dari Soedepeng masih tetap terlalu tinggi ini? Pembebasan lahan. Karena memang sangat, pengerjaan ini sangat tergantung pada pembibasan lahan. Hingga saat itu, kegiatan pengeboran berarti karena pembibasan tanahnya tidak diselesaikan oleh BPRDKI. Sekarang terampung, sudah juga selesai. Dari sebab itu saya katakan pekerjaan ini bersama-sama Kementerian PPRDKI Jakarta. Kompas TV, independen, terpercaya.